Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk ke dalam halaman 151 lagi yaitu rubrik penilaian. Nah disini ada standar-standarnya yaitu di atas standar, memenuhi standar, mendekati standar, dan di bawah standar. Untuk judul, bagaimana kalau memenuhi di atas standar? Nah judulnya harus deskriptif, sudah bersifat menjelaskan, kemudian sudah sesuai dan menarik judulnya. Kemudian kalau misalnya memenuhi standar, sudah tersedia petunjuk tentang toko utama atau setting dari cerita tersebut, itu sudah memenuhi standar. Kalau mendekati standar, nah itu artinya agak terkait dengan ceritanya, judulnya itu agak terkait dengan cerita. Tetapi kalau di bawah standar, tidak ada hubungannya sama sekali dengan cerita, judulnya itu tidak berhubungan dengan cerita. Kemudian bagaimana penilaian dengan setting? Kalau dia memenuhi standar, di atas standar, settingnya itu tidak biasa, luar biasa ya. Settingnya kreatif yang membuat, menciptakan ketegangan dramatis dalam cerita. Kemudian kalau memenuhi standar, settingannya itu sudah menambah ketertarikan terhadap cerita. Kemudian untuk mendekati standar, settingnya jelas, sudah jelas waktu dan tempatnya. Kemudian di bawah standar, settingnya itu tidak jelas atau biasa-biasa saja. Nah, misalnya settingnya zaman dahulu kalah, setting tempat atau mungkin settingan waktu itu ya. Kalau settingan tempatnya di sebuah kerajaan, nah itu biasa-biasa saja yang sudah banyak orang menggunakan. Kemudian sequencing, urutannya. Kalau di atas standar, ada kata-kata transisi antara peristiwa-peristiwa dan urutan dari awal hingga akhir. Dan untuk memenuhi standar, urutannya itu sudah berurutan dengan baik. Dan untuk mendekati standar, peristiwa-peristiwanya sudah berurutan, tetapi masih ada gap-gap atau ruang-ruang kosong. Dan di bawah standar, sequencingnya itu tidak jelas karena peristiwa-peristiwanya itu tidak dibuat secara berurutan. Kemudian untuk pengembangan, kalau dia di atas standar, bahasanya itu sudah jelas yang mengembarkan detail unik terhadap settingnya. Dan memenuhi resolusinya itu sudah sesuai. Kemudian memenuhi standar, ada beberapa detail yang menarik. Kemudian kalau mendekati standar, detailnya sedikit, tetapi berulang-ulang. Sudah ada cukup detail ya, tetapi disampaikan secara berulang-ulang. Kemudian di bawah standar, nah penyampaiannya sudah jelas, tapi tidak ada detail-detailnya. Nah, kemudian pengembangan karakter, kalau di atas standar, ada karakter baru yang dibuat. Nah, perasaan dan penjelasan terhadap karakter itu secara jelas diungkapkan. Kemudian kalau memenuhi standar, karakter itu dibangun dengan cara yang mirip dengan cerita aslinya, Tapi sudah memiliki beberapa elemen-elemen yang unik. Nah, kemudian mendekati standar, karakternya itu dibangun menggunakan pendekatan deskriptif saja. Dan di bawah standar, karakter itu tidak cukup dibangun. Kemudian untuk grammar dan spellingnya, tata bahasa dan pengucapannya atau penulisan, Kalau di atas standar, hanya beberapa kesalahan pada cerita tersebut. Jadi tidak banyak, misalnya tidak banyak yang salah ya. Kemudian memenuhi standar, ada beberapa kesalahan kecil dalam cerita. Nah, kalau mendekati standar, banyak kesalahan tapi masih memungkinkan untuk melihat plot dalam cerita tersebut. Nah, kalau di bawah standar, susah untuk memahami karena banyak kata-kata yang salah tulis dan konstruksi atau susunan kelimatnya sangat buruk. Nah, itu dia untuk kali ini untuk rubrik penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.